Selamat pagi semua, hari ini saya akan bintangkan perkenaan dengan ARIS PO Independent Small Holder Updates. Jumlah ARIS PO ISH dekat kooperasi, setakat ini pada tahun 2022 kita ada 25 ahli Small Holder dengan jumlah 3 ahli yang telah diupdate pada tahun 2022. Audit finding untuk tahun lalu, kita ada 6 major, sebab dalam ARIS PO eligibility stage dia tidak ada minor dan dia tidak ada observation, sebab itu kita dapat 6 major. Ini adalah list major yang kita dapat semasa audit tahun lalu, iaitu nombor 1, training awareness on free, prior and informed concern, yaitu LV, nombor 2, training awareness on child labor, nombor 3, training awareness on para pot and pesticide, nombor 4, kita punya internal audit standard of procedures, nombor 5, kita punya FFP traceability standard of procedures, dan nombor 6, kita dapat major dalam kita punya credit distribution. walaupun kita sudah dapat 6 major, tapi kita sudah tutup semua major, dan kita dapat ini sertifikat, yaitu LGBT stage punya sertifikat pada tahun ini, ini adalah dia punya sigil untuk 25 ahli yang sudah memperoleh ARIS PO. untuk sijil, persijilan ARIS PO, kita ada buat seremoni event pada minggu lalu, yaitu pada tanggal 9 Jun, dekat LA Hotel yang di-sponsor oleh WWF. ini adalah gambar-gambar, kita punya director sama ahli kita yang sudah ikuti itu seremoni event pada minggu lalu, ini adalah kita punya director yang hadir semasa minggu lalu juga, ini adalah opening speech yang dibuat oleh kita punya director, yaitu Mr. Tam, ini adalah members-members kita untuk ARIS PO semua holder, dan ini adalah juga picture untuk kita punya jangguan makan semasa itu itu. Oke, setakat ini, kooperasi adalah yang, kita adalah the first grower dekat Malaysia yang telah memperoleh sigil ARIS PO. Jadi, tahniah untuk kepada 25 ahli. Dan kita juga sudah masuk dalam beberapa newspaper, yaitu news thread, kita sudah masuk dalam siwa daily, kita sudah masuk dalam itu post news start, dan juga beberapa newspaper sudah di-post pada ini minggu, yaitu pada tanggal 13 Jun. Jadi, kalau ada member-member yang mau nampak, itu newspaper, boleh beli lah, dan biar kita boleh nampak dia punya newspaper. Oke, untuk kita punya ISH, punya update, tahun lalu kita ada 25 ahli, dengan jumlah keluasan sebanyak 746.76 acres. dan kita ambil production pada tahun 2021, yaitu sebanyak 5653.44 tan. Dan ini adalah jadwal ini, jadwal ini disediakan daripada itu pihak GGC, kita boleh nampak di sini, kita ada, kita punya FFB certified ini, dia ada daripada kita punya production tahun lalu, tahun 2021, yang itu, yang 5 ribu tadi ini, tapi sebab kita hanya eligibility stage, kita boleh dapat 40% sahaja daripada kita punya production, yaitu, kalau tengok ini jadwal, kita boleh dapat FFB certified sebanyak 2.277 tan. untuk ISPO, ISCSPO kita boleh dapat dalam 455 tan, dan ISPKO kita boleh dapat 51.23 tan, dan untuk CSPKI kita boleh dapat 62.62 tan. Ini adalah jumlah yang telah diragi-ragikan oleh kita punya GGC, yaitu kita punya external auditor. Oke, ini adalah sampel yang to be audited. Setakat ini, untuk tahun 2022, kita sudah buat itu eligibility stage, dengan jumlah 3 ahli yang telah di audited, dan tahun hadapan, kita akan mula merancang kepada milestone A, yaitu sebanyak 4 ahli yang akan di audit, dan untuk tahun 2025 pula, kita akan mulakan dengan milestone B, dengan ahli 6 member yang akan kita audit. Kalau ikut jadwal tadi, memang di sini kita ada letak tahun 2024, jadi memang kita akan audit tahun depan, untuk milestone A, kita akan buat pada, diakatkan, kita akan buat pada December tahun 2024. Oke, itu saja. Saya akan pass dengan Mr. Alfred untuk terangkan bagaimana dengan great collaboration. Thank you. Terima kasih. Terima kasih.